Halo Pak Jokowi, Halo Dr. Terawan, Halo para Menteri, Pejabat, dan semua jajaran. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Saya cukup mengikuti kinerja atau program kebijakan yang telah pemerintah lakukan dalam penanganan darurat kesehatan masyarakat saat ini. Dan memang, imbas bawah ini luas menyentuh seluruh banyak aspek kehidupan masyarakat. Saya masyarakat, saya juga tenaga kesehatan. Secara pribadi, saya ingin menyampaikan bahwa saya bingung, Pak, Bu, dengan kebijakan yang berlaku, yang berjalan, kondisi saat ini. Setahu saya, bangsa ini ingin segera bebas dari bawah ini. Dan ingin memutuskan mata rantai penyebaran dari COVID-19. Tapi kok rasanya kita justru harus bekerja 2, 3, 4, bahkan 10 kali. Rasanya sia-sia usaha yang telah dilakukan tenaga kesehatan, tenaga medis saat ini. Mereka harus khawatir lagi, mereka harus berpikir bahwa kemungkinan akan ada penambahan kasus baru karena mudik. Perpindahan masyarakat dari zona merah ke daerah-daerah lain yang itu sangat berpotensi mengakibatkan memunculkan kasus baru. Walaupun mereka mudik dengan syarat surat keterangan sehat dari rumah sakit. Tapi ingat, Pak, netizen plus 6.2 ini terlampau kreatif. Lihat saja, surat keterangan sehat bisa diperjualbelikan. Yang mungkin memang nggak diperiksa sama sekali status kesehatan dari calon pemudik tersebut. Bagaimana itu? Tapi syukur, terima kasih, pelakunya sudah ditangkap. Penerapan PSBB juga entah bagaimana efektivitasnya. Justru, ini memunculkan kegaduhan masyarakat. Seperti yang kita lihat, banyak diberita beberapa waktu lalu. Di buku kota sebut saja, banyak tokoh pasar yang sudah beroperasi kembali. Yang dalam beberapa hari ini juga sudah muncul ramai kembali. Bagaimana itu, Pak Anies? Tapi jujur, saya mengakui atas semangat, antusias dari Pak Anies yang sudah berjuang keras. Sehat selalu, Pak Anies. Saya juga sebagai masyarakat, tahu betul bagaimana dampaknya, bagaimana imbasnya wabah ini terhadap keuangan dan ekonomi. Yang ingin saya tanyakan, apakah BLT sudah tepat sasaran? Semoga tepat ya. Sehingga tidak ada masyarakat Indonesia yang jatuh sakit karena kurangnya nutrisi dalam tubuh mereka. Lalu bagaimana dengan banyaknya karyawan yang di PHK? Ditambah, iuran BPJS yang naik di tengah pandemi COVID-19. Walaupun itu tujuannya baik untuk kelanjutan program BPJS. Tapi tolong dipertimbangkan lagi, Pak. Dilihat lagi, bagaimana masyarakatnya? Pak Presiden dan seluruh pejabat di seluruh Indonesia, kami tahu betul, pasti kalian sudah lelah, kalian sudah letih. Dan kami juga akan terus berdoa, berdoa untuk kalian, supaya kalian tetap sehat dan selalu diberi hikmat untuk menangani wabah saat ini. Tapi tolong, buatlah kebijakan yang tidak mengundang gaduh dan tidak membuat masyarakat bingung. Buatlah kebijakan yang tepat, kebijakan yang adil. Karena jika tidak, risikonya dikhawatirkan adalah masyarakat yang secara massal memberontak dan tidak mau kooperatif. Saat ini masyarakat bertahan dengan masalah yang ada. Dan kami tetap mendukung pemerintah untuk tetap berjuang, untuk tetap berusaha memberikan yang terbaik kepada masyarakat, dan memberikan perlindungan yang tepat, yang baik kepada masyarakat. Dan yang pasti, kita selalu optimis bahwa Indonesia pulih, Indonesia akan segera bebas dari pandemi ini. Terima kasih, salam, semangat, optimis, Indonesia pulih. Terima kasih, salam, semangat, optimis, Indonesia pulih. Terima kasih, salam, semangat, optimis. Terima kasih.